Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Abah Haji Erdogan sepertinya tidak lama lagi akan mulai membuat Amerika harus pikir-pikir panjang untuk mengebuk negara Ottoman Bos. Pasalnya, pihak Kementerian Pertahanan Turkiye, telah menandatangani kontrak produksi ribuan rudal balistik jarak menengah Typhoon dengan pihak industri pertahanan Turkiye. Bayangkan bro, di Turki sibuk dengan membansos rudal jarak jauh yang mampu mengebuk seluruh wilayah Yunani. Sedangkan di Konoha sibuk dengan bansos pinggir istana berpresisi tinggi. Dalam perjanjian produksi rudal untuk militer Turki tersebut Bos. Turut hadir sebagai saksi, Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler, Kepala Staf Umum Jenderal Metin Gurag dan Komandan Angkatan Darat Jenderal Selçuk Bayraktaroglu. Adapun jenis-jenis rudal yang diproduksi ribuan unit tersebut adalah rudal balistik Typhoon yang mampu membawa hulu ledak nuklir, rudal TRG-230, rudal sumur, dan rudal anti-tank karaok, di mana dengan produk masal ribuan rudal ini, maka secara otomatis, Turki akan memiliki persiapan penuh jika sewaktu-waktu negaranya ditabok oleh negara nasi bungkus. Terutama jenis rudal kategori baru yaitu rudal balistik jarak pendek SRBM Typhoon Buatan Rocket Sun. Yang menjadi rudal balistik jarak pendek pertama Turki dengan jangkauan sunat mencapai 300 hingga 1000 km yang dirancang khusus untuk menempeleng fasilitas strategis musuh.